Banyak orang beranggapan bahwa agama Hindu adalah agama spiritual, dengan kata lain bahwa ajaran Hindu lebih berorientasi pada filsafat yang cenderung mengarah pada spiritual. Padahal dari namanya, agama Hindu disebut sebagai sanatana dharma atau kebenaran abadi. Istilah kata dharma memang memiliki banyak arti, akan tetapi dharma lebih dominan bermakna sebagai kebenaran dan kewajiban. Dari situ jelaslah bahwa, ajaran Hindu banyak bicara tentang norma dan kaidah-kaidah baik hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dan juga hubungan manusia dengan alam semesta. Norma yang dibahas dalam ajaran Hindu tak hanya membicarakan hal-hal penting tetapi juga banyak mengupas sesuatu yang terlihat sepele. Namun dibalik itu ada makna yang penting berkaitan dengan manusia dan penciptanya. Terkait dengan itu, dalam video ini, kita akan membahas, alasan kenapa orang Bali harus menjaga kesucian kepalanya, seperti tidak boleh sembarangan mesulub atau tidak boleh kena langkahan orang, lewat di bawah jemuran, dan segala yang dianggap kotor secara niskala. Orang Bali menjaga kesucian kepalanya, karena meyakini bahwa ada jalan siwa atau siwadwara di pabahan, atau ubun-ubun. Ubun-ubun adalah bagian puncak kepala, yang ketika semasa bayi masih lebut dan tampak bergerak turun naik. Dalam ajaran yoga, letak sahasra cakra diyakini tempatnya di ubun-ubun sebagai salah satu bagian dari sabta cakra yang sering disebut siwastana. Begitu pula dalam praktek meditasi yang selalu terfokus pada pranayama atau pengaturan nafas. Kemudian fokus pikiran dipusatkan ke langit biru luhuring akasa. Dari langit biru itu dibayangkan sosok aksara omkara atau sinar suci Tuhan, bergerak pelan masuk ke dalam diri melalui siwadwara atau ubun-ubun terus menetap beberapa saat di padmahardaya atau di hulu hati. Ketika umat Hindu di Bali sembahyang, sebaiknya bunga diletakkan menyembul pada puncak cakupan tangan dengan ujung jari-jari tangan datar dengan ubun-ubun atau siwadwara dan ibu jari menyentuh kening. Hal ini memiliki makna bahwa disanalah Brahman atau Tuhan dan Atman bertakta ketika kita melakukan persembahyangan. Dalam praktek sederhana orang kebanyakan, jika melukat atau proses penyucian dengan air suci, yang dilukat adalah titik ubun-ubun itu juga. Menurut ajaran Siwa Tatwa, yaitu pada kitab Jenana Sidanta yang mengajarkan tentang kelepasan atau moksa, menjelaskan bahwa, Batara Siwa adalah sumber semua yang ada termasuk dewa-dewa dan manusia yang diciptakan melalui pemecahan diri Sang Hyang Maha Windu menjadi para dan apara dengan sarana yang terdiri atas Dasa Sakti, Nawa Sakti, Asta Sakti, Pancasakti, dan Trisakti. Tubuh manusia yang diciptakan oleh Batara Siwa atau Sang Hyang Widi, digambarkan sebagai sebuah misteri karena sulit dipahami dengan akal. Tubuh manusia boleh dikatakan sebagai tiruan dunia yang besar atau Buwana Agung, karena itu tubuh manusia disebut Buwana Alit. Dalam ajaran Jenana Sidanta juga menjelaskan bahwa ada tiga jalan utama yang dapat ditempuh pada saat mencapai moksa. Ketiga jalan itu ialah melalui ubun-ubun, ujung hidung, dan mulut. Ketiga jalan itulah, menyebabkan tidak akan dilahirkan lagi sebagai manusia, melainkan menyatu kepada Sang Pencipta atau Batara Siwa itu sendiri. Untuk itulah, perkara ubun-ubun sebagai titik tertinggi tubuh secara spiritual inilah yang menjadi salah satu alasan kenapa orang Bali harus menjaga kesucian kepalanya dan juga semacam amanat bagi orang Bali agar menjaga kesucian kepalanya, karena ada jalan siwa atau siwa duara di pabahan atau ubun-ubun kita. Demikian ulasan singkat tentang ubun-ubun sebagai siwa duara. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Terima kasih.